Oke, kali ini ada Indah Kalalo yang akan bercerita tentang film terbarunya. Here it is. Mendapat kesempatan untuk bermain dalam film yang berbeda dari sebelumnya menjadi tantangan tersendiri untuk para pemeran seni yang ingin lebih mengeksplore kemampuannya dalam beracting. Hal itu juga yang dilakukan oleh aktris sekaligus model cantik Indah Kalalo yang kembali terlibat untuk membintangi sebuah film bergenre horror. Well, apa yang menjadi alasan wanita berusia 33 tahun ini sehingga menerima tawaran tersebut? Check this out, good people. Kalo diajak main film sih, aku sebenernya langsung oke karena emang aku kangen juga kan dengan dunia film. Terus udah gitu, kemarin baru aja aku ini melahirkan anak baru aja tiga bulan kan, jadi emang sempet vakum gitu dari dunia film. Terus ya, apa, ngeliat, ngeliat, apa namanya, syutingnya juga kayaknya filmnya juga oke. Terus udah gitu, apa namanya, peran aku juga gak terlalu berat. Masih bisa bawa baby ke lokasi. Jadi yaudah, langsung aku ambil gitu. Main film harus milih juga dong. Kadang kita ngeliat, apa namanya, karakternya atau ceritanya bagus apa enggak, filmnya juga menarik atau apa namanya, untuk kita atau enggak, untuk ditonton gitu. Terus udah gitu, ya harus liat sih, film gak bisa main terima sembarang semua film diambil gitu juga gak bisa. Di sini filmnya, judulnya Nyiroro Kidul Project, tapi gak tau, katanya masih tentatif judulnya, jadi mungkin masih bisa ganti. Terus udah gitu, perannya di sini sebagai Tante Mia, tantenya si pemeran utama, yaitu namanya Sarah, yang jadi Sarah di sini gitu. Sandra, Sandra. Kalau takut sih, mungkin nanti takut pas nonton ya. Kalau pas syuting seru, rame-rame, terus udah gitu, apa namanya, ada pemeran yang jadi hantunya gitu kan, kita juga ngeliat pas dia di make up-in gitu, malah kita foto-foto bareng sama dia. Terus, tapi kalau pas di nonton filmnya, aku suka ketakutan karena aku emang penakut. Gak berani nonton film horror, gitu. Kalau nonton film horror harus siang-siang, terus udah gitu harus terang, nyala lampu semua, terus rame-rame, itu baru berani. Tapi kalau di bioskop, biasanya aku penakut gitu. Nah, ini.